Orang itu dikasih balak sama Allah sesuai dengan kader keimanannya Maka yakinlah buat perempuan ini bahwa ujian yang Allah berikan kepadamu engkau mampu melewatinya Apa yang harus dilakukan? Ya berobat, tadau Berobatlah kalian tapi jangan berobat dengan yang haram Di antara bentuk berobat adalah dengan memperbanyak sodakah Ini kalau bicara pengobatan alternatif ya Dan itu pengobatan yang dianjurkan Karena sejatinya yang dapat menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jal Walaupun seluruh dokter di penjuru dunia ini berkumpul untuk mengobati dirimu Kalau Allah katakan gak sembuh, gak bakal sembuh Maka kalau bicara operasi, dokter akan menyampaikan Kemungkinan sembuh dan kemungkinan gagal Kemungkinan Ya boleh jadi Kemungkinan sembuhnya 70% Tapi orang itu mati Karena ini hanya sebuah usaha yang dilakukan oleh para dokter Maka Engkau berbanyak sodakah Engkau baca ruqyah kepada dirimu sendiri Letakkan tanganmu di tempat yang sakit Dengan membaca Bismillah tiga kali Lalu membaca Sebanyak tujuh kali Sebanyak tujuh kali Operasi dengan kondisi yang disebutkan tadi Tetap harus ada yang mendampingi dari Kalau engkau memiliki seorang suami Suamimu harus mendampingimu Menjagamu disana Supaya engkau gak sendirian diantara laki-laki tersebut Masih ada yang Masih ada yang menjagamu Seperti itu Paling gak dari mahrumnya Hada wallahualam Bismillah